Hai everyone anak besesan balik lagi so di video kali ini kita balik lagi dengan challenge per make up-an ya ini udah lama banget kita nggak bikin challenge ini tau nggak sih iya challenge-nya adalah make up kocok gue masih nggak tahu namanya sumpah bener aja deh masa dia bikin begini sih sekecil ini anjir ya udah 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 terlanjut udah kayak 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 Cicak ya udah sama aja tahu yang penting kayak dapet apa gitu ini ini cuma satu jenis kayaknya alis nanti kalau udahan gue pindahin masukin lagi foundation gitu-gitu satu tahap doang oke videonya let's go pertama tahap pertama make up apa gue mau ngikutin lo sih gue pakai alis gue pakai ya kan aliskan ya karena kalau misalnya kita pakai yang lainnya tuh berminyak ya licin emang walaupun gue udah agak pakai complexion tapi alis gua karena pakai kompleks dari tadi banget jadi alis gua udah kering lah ya oke siapa dulu jadi yang tua dulu itu yang ada tua ngala sama yang kecil eh ada Cina Pak saya Cina eh 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 padahal kan di gua mau mau merem juga ujungnya dapatnya ini apa nih natural banget 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 aku tuh selalu hoki kalau untuk permekapan gini sama gua ya Hai alis kecil kan tau kan yang kecil kayak iya 2000 tahun 2000 hahaha gua akan melakukan itu ini mah challenge buat gua dong kali baru alis baru alis baru alis oke sampai habis ya aduh alis kecil gimana haduh gue takut banget oke gua gua bakal nge-brushin alis gua dulu udah berarti biar alis gua bisa kayak merapet gitu gue deg-degan ih gue deg-degannya apa deg-degannya takut takut udah dapet natural tapi tetep jelek gitu tapi ini backupnya nggak ada yang aneh-aneh banget sih gue nulisnya oke yuk kita mulai alisnya tadi gua kayak nge-brush tapi nggak terlalu kecil sih lumayan kan haha challenge sudah mulai kelihatan ya walaupun belum bikin nih ya udah ayo ayo lo natural kan gue pake ini eyebrow gel cream dia tuh warnanya walaupun gua taruh kesini nggak langsung ngedumplok gitu karena gel nggak yang kok gitu ngerti nggak sih iya oke gua pake segaris doang ya segaris doang ya enggak gua pake warna gue yang eboni oh gue yang 04 ada warna di boxnya encik kak hahaha iya kesempat tapi es brown oke 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 gitu loh gua tuh belum bisa bikin alis tuh pakenya eyebrow soalnya emang gampang malah menurut gue daripada pakenya alis iya emang emang dia buat apa namanya pemula itu gampang karena nggak terlalu ngeblok cantik cantik iya udah jadi doang di segaris kan panjang di kok banyak mau kan yang penting kecil nggak panjang atau nggak biar pelan kecil banget terus panjang gua suka banget sama iblom ini deh Hai gampang gitu bikinnya lihat dah masa gue langsung jadi nggak gila chatan sama sekali loh iya terus isinya ini banyak pasti lama dah Hai cantikan 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 cantik-cantik satu lagi ya ini udah bagus Hai udah sebelah kiri Hai gue depan nih lalu baru keluar sebelah kanan kan udah dua-duanya gue cepet banget tuh Oh iya cepet kan aku cuman segaris masa lebih lama dari lu hahaha beter-beter Hai natural-natural can renting cacat natural gila tresk Еspelet gaya Hai pangan nah iya nih bagus nih yang ini iya ndak nenek enggak itu kayak makeup 2000 Hai ngomong jadi bener banget kayak Hai emaknya Wednesday Oke alis gue udah jadi ngetah ya Pak bedak gak sih iya bedak eh blush on dulu oh iya eh bedak deh lo pake bedak dulu apa gue bisa itu bisa bedak dulu bisa blush on dulu walaupun bedaknya bedak apa namanya bedak bedak padat terus gue pake blush on gue bisa oke berarti apa blush on ya terus lu mau apa lu apa karena gue udah pake foundation jadi gue bisa langsung blush on oh ya udah gue mau blush on juga aja deh ya udah dia mah tidak berpendirian emang Gemini gue selalu bawa-bawa itu gue anjing emang gitu ya Gemini gak punya pendirian enggak katanya ya guys nanti pada Gemini pada parah anjir lu gak boleh liat eh belum dilipet tapi kecampur Oh iya udah oke next lah itu kita bakal pake blush on ini udah gue ituin tapi cuma ada tiga jadi ini look blush on sekarang lo dulu apa gue dulu gue dulu eh belum lu udah ya udah ya deh set 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 ya ya pengin menang eh kusuhuki tersombong aja dapatnya apa Eh tapi belas on biasa aja sehingga Hai kok kosong deh panjang-panjang panjang-panjang banget ini国a belum ada tulisannya sepanjang gini gue enggak ngerti masuk wajah ii enak banget itu yang gimana di sini Oh gini ke atas itu tuh gas on kesukaan gua kenapa diambil sama lo ah kesel banget gue nih gue ambil ya satu panjang banget kenapa gue nggak nulis di tengah-tengah ya selanjutnya gue yang pertama ah biar dapet cerita bagus yaudah gue udah pake brush on mau pake lipstick yang gue pake nih karena warnanya tuh nyuut cakep gitu loh gue mau pake lipstick biar sekalian nge-contour ya jadi pakenya warna agak gelap ya ini Focallure creamy matte lip cream yang shade 2 kalau sangat tiga gue yang 01 yang paling muda nggak tahu kenapa gitu kalau mereka memang suka yang muda-muda iya kayak kayak apa ya nyuut gitu-gitu gue suka warna yang gelap terdantung juga sih kalau gua mah lurus oh my god lurus terus kita blend pake kayak apa pakai brush atau pake tangan lo sukanya pakai tangan aja lurus ya gua masih nggak percaya gua pakai brush on lurus terus dia tuh apa namanya ini ada sponsnya gitu di sini jadi gua bakal ngeblend pakai spons yang ada di lipstick ini 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 warnanya kalian lihat agak dark coral gitu deh pokoknya tuh jadi warna orange tapi yang gelap di pipi gue liat gua panik nih gua kebanyakan makanya gue pakenya lebih banyak lagi eh lo kan belum pake bedak iya iya sande 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 udah peringetan nih gua panik gua jadi inget makeup tutorial sekolah itu gua masih sekolah gitu di youtube ini lipstick di gua enak dah apa namanya pake ini super creamy gitu gua panik banget pake banget gitu hahaha hahahahahahahaha tapi gua pernah ngeli ada tips pake blush on itu katanya sebelum foundation tuh abis itu pas pakai foundation jadinya bagus banget iya lo belum pake apa-apa kan? belum iya udah nanti jadinya berarti bagus banget oke oke ini gua akan keep blending eh tapi ternyata lurus nggak sejelek itu loh Eh, padahal belum nge-blend Eh, iya dah Jangan kayak gitu Gue kebanyakan nge-blend tadi Aduh Aduh Bener ya Tenang aja, nanti abis itu lo pake bedak Percaya sama gue Yaudah lo sekarang tungguin gue nge-blend Lihat, bagus kan, makanya jangan ketawain gue Lihat, walaupun lurus Tuh, jadi kayak tirus gitu Iya kan? Terus dia nge-blendnya tuh Enak banget karena ada sponge Kenapa lo gak pilih yang ada sponge-nya buat blush on? Gue mau yang nude banget Gue suka banget sama sponge-nya Tuh, gila Blendnya gampang banget Karena gue pake bread panjang Gue ngiri banget, gue sirik banget Makanya jangan Sangat lain Terus lo gue suruh tulang pipi Kenapa ampe ke sini Ke sini-sini Di sini loh Tulang lo kan di sini Udah dikasih challenge, dia ambil yang lain Masalahnya kalo Apple pipi itu ada lagi Kan lo tau kenapa Biki si nyembit yang bulat itu ada lagi Ini dia pake magazine Udah challenge kalian Udah Udah nge-blend, yaudah sekarang pakein bedak dulu aja Bedak gak gue kasih challenge Soalnya kan Ya udah bedak, pake aja bedak Suka-suka lo Gue sih pake bedak untuk menge-set aja Gue pake bedak Tway Cake Dari Focalure Shade gue yang YL01 YL02 Tapi gue cuma buat nge-highlight aja Gak dijadiin foundation Soalnya kan Tway Cake ini bisa dipake basah Kering gitu, dijadiin foundation full coverage Atau yang kayak sheer aja gitu Buat nge-set tuh Bisa, tapi gue hanya untuk nge-set Sedangkan Viva dia banyak kalo pake seluruh muka Karena blackoutnya Untuk meng-highlight Under Iowa Tuh, buat nerangin aja Berhasil gak? Ya lumayan nih tuh Main gak? Enggak Dek Ya masih challenge gue jalan sih, Dek Ini kan full coverage Lo gunakan ke-coverage-an ini Ih, ini bedak doang ya Padahal Bagus ya? Dah Bagus kan? Ngebantu banget kan? Teknik 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 juga sangat penting Lo selesain tuh yang lain-lain Oke Gue mau menyelesaikan Diri gue Tuh, ih blush on gue Bagusnya udah kalo kalian liat-liat Kayaknya ini bakal jadi warna kesukaan gue Buat jadi blush on yang Eh kayaknya sekarang gue jadi suka blush on lurus deh Oke Karena biasanya gue selalu tulang pipi Karena ternyata bagus juga Mulai detik ini ya Mulai detik ini Iya mulai detik ini Walaupun awalnya gue diejek ya Tapi ejekan itu membuat Membangkitkan teknik baru Dalam permakeupan saya Jadi jangan pernah mengejek Kaldishila Selama ibedakannya Ini gigih dulu Oke Selanjutnya apa ya? Eyeshadow Iya Eyeshadow Oke Eyeshadow seru sih Eyeshadow seru Gue eyeshadow gak terlalu bisa Gue berharap lo dapet yang susah Oke Lo gak boleh liat Karena eyeshadow disini gak ada eyeshadow simple Maaf banget Ih janji gitu doang jahat banget Udah yaudah udah gue masukin yang gak ada yang simple Sweet Gunting batuk kertas Yes I'm number one Biasanya yang kecil tuh Oke Gw Apa nih pipi Apa nih Kok masih ada Oh ini Ini yang tadi Eyeshadow Ya Berarti bebas gak sih Enggak lah Apaan itu tadi Belum kebuang Sisaan brush on Berarti gue ambilan gede aja deh Wujan ketalanjil Ini apanya Korea Eyeshadow korea kak Gampang kan eyeshadow korea Dan tapi nanti udah agiosol agiosolnya gitu Apa ada apa Agiosol tuh yang Oh yang putih putih disini ya Masalah gue mah Oke gue Gue sih eyeshadow mah Gancil gue mau dapet sesusah apapun pun Pasti bisa Halo eyeshadow Apa itu gimana tuh Jadi yang pake Apa namanya eyeshadow Terus nanti ditengah sini ada glitter Tapi agak bold gitu Lihat aja dipin terus Oke Warnanya Gue pake eyeshadow dari Vokalur Ini yang BR04 Warna itu kayak cantik Coklat 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 Gue bakal mau Perpaduan dua warna Gue maruk Kan eyeshadow gue lebih bold Jadi yang gitu Gue harus lebih bold Dalam pemilihan warna Nih gue tuh warna ini Kayak pink maroon Sama coklat coklat gitu Jadi kayak Perpaduan dua warna Yang akan nanti gue gradasi-gradasiin gitu Pokoknya pake kohol Cantik banget lah Kalian lihat aja Prosesnya Pertama gue bakal pake warna transisi Yang di pink ini Fokalur 4pane eyeshadow palette PP01 Eh gua berasal profesional Ini loh ya Berasal Oh iya ya Warna base-nya dulu Ini gua eyeshadow-nya gampang Iya eyeshadow menurut gua gampang Makanya gua mau pake apa aja Bisa Anjay Sombong banget Ini masih warna base Ke warna selanjutnya Gua pake yang pink dua ini Eh gak keliatan Ya ampun nih kayak gua bawa perlu sakit ya semuanya Yaudah bawa aja Kecil-kecil juga Enak dibawa kemana-mana juga Iya Eyeshadow gampang dah di blendnya Nggak ngeblok patchy gitu ngerti gak sih? Iya Nah ini mah udah korea banget ya Mana coba liat Nih Orang glitternya aja beloman Oh itu glitter ya Coba liat Oh iya iya Nah liat eyeshadow gua kayak gini Tinggal gua kasih glitter di tengah Dan gua mau kalian liat glitter ini Cakep banget Lihat cakep banget Yang glitter kecil-kecil gak Yang terlalu chunky Gede-gede Gumpel-gumpel gitu loh Jadi kayak shimmer aja Tuh Jadi seolah-olah mata gua Tangan gua basah doang Iya Oke gua bakal pake sekarang Di mata gua Pake tangan apa brush ya Gua bakal pake brush dulu Biar gak gelecetan Nanti kalo misalkan gak terlalu keluar Brush gua kurang pipi Gua bakal pake tangan Oke Kan gua mau ngetakut sama makeup bold Makeup bold udah kelar masa Udah udah Ini makeup korea bener-bener sesing Coba Emang makeup korea gini Coklat terus depannya tuh shimmer-shimmer gitu Agiosolnya mana? Hah? Agiosol yang bikin Ini dikit gak usah banyak-banyak Engga tapi kan Kalo makeup korea tuh lo kasih coklat-coklat Biar seolah-olah bata bawah lo tuh ada Udah tapi natural Apa sih? Curang banget dah Sambil nunggu silah pake shadow Gua pake eyeliner dulu Ini dari vokalur juga Dia ada dua warna gitu guys Nih Yang pertama ini Dia tuh kayak warna coklat gitu Keliatan kan? Tuh Cantik warnanya Dan kalo yang sebelahnya ini warna hitam Tuh Jadi gua bakal pake warna hitam Kenapa gak coklat? Kan Korea biasa pake eyeliner tuh yang natural coklat juga Tapi bener Guys Orang korea kadang Eh makeup korea Lu kan kadang suka pake eyelinernya yang coklat kan? Yaudah pake coklat Nah kan Gua pertama kali sih pake eyeliner coklat Iya coba Oh Penasaran Nelayatin Ntar gua kecolok Anjay gua selalu nyalain orang Emang? Nih Gua pake eyeliner kayak gini nih Cantik banget kan? Oh iya Oh iya bagus dah Kan? Songlong banget loh Itu udah jago Bicara yang lama Iya eyeshadow gua bagus dah Tuh Kalo merom kayak Hi Nama looknya kan Hello Hello eyeshadow Jadi kalo gua merom Hi Gitu lah Pake belek artis Belek artisnya warna pink Karena warna pink shimmernya cantik banget Gua mau swatch Cake Cake Gua pake di tengah sini Mana sih nih Gua sekarang Gua yang mau pake eyeliner Nih Nanti gua bawa kemana sakit juga ya Oke Gua sudah habis memakai eyeliner Tuh eyelinernya bagus banget Dia tuh smudge proof Jadi lo kalo kayak Aduh mata gua gatel Kucek-kucek juga Nggak hilang Tuh Nggak gesek Tau nggak Cantik Ini akan tahap Gua pake coklat item ya Iya warna yang bagian yang lebih gelap ini Warna item kan Gua coklat Tahap terakhir Tahap terakhir adalah Lipstick Oke Jadi kita harus bersiap-siap Membuat makeup shotting So far Makeup kita cakep ya Karena gua naranya yang bagus-bagus Gua juga cakep kan gua Iya Karena gua naranya yang bagus-bagus Oke ini terakhir lipstick Cuman ada tiga Ya Pilihannya apa gitu? Ya lo ambil Oh gue duluan Oke Halo Ma Halo Ma Pasti gua yang jelek ya Gua belum liat nih Gua ulang deh Enggak Ambil Enggak Ambil Halo Ma Lu kan pas yang tau Yang moto Caram 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 ini tuh agak blur-blur gitu ini yang kesisa ombre lips gue mau pake blurry lips lo full lips juga tetep bisa ombre kok kayak misalkan lo pake yang base nya tuh full banget terus lo ombrein, yang penting lo harus full ya ini gue pake creamy matte lip cream 404 gue pake yang ini dulu deh kayaknya biar bisa gue blurin, jadi gue pake yang matte liquid lipstainnya dulu yang shade RD01 ini dia lembut ya di bibir tuh lembut terus abis itu gue bakal kayak geradakin ke seluruh bibir terus gue blurin di bagian luar ya gue juga nanti bakal yang kayak gitu, itu ombre banget, mana full lipsnya belum? ini lagi di ombre, lagi di blend itu mah blur beri belum, entah dulu sama harus ngeblok gitu seret gitu kan full terus bikin ombre nya gimana? lo pake yang warna pertama dulu full ngeblok, baru lo pake ombre di bagian dalem bukan ombre nya lo belanin ke luar curang banget curang banget, itu mah bluri sama kayak punya gue emang iya pak iya terus gue pake baru yang warna gelap ini yang creamy matte lip cream 204 nah dari sini baru gue blur blurin gitu sama gue enggak nih gue full gue kan full kan? iya iya nah ini yang sponge di atas tuh cocok buat look gue blurin karena ada sponge nya tuh eh sombong sombong gue bad way, tadi gue pake 2 warna yang warnanya mirip-mirip gitu kan yang pertama gue pake kayak peachy orange gitu kan tuh nih swatch nya terus pas bagian dalemnya sebenernya agak lebih ke dark red gitu cuman red nya itu yang orange tuh kalian tetep ngerasa kan kalo ini orange terus yang lebih gelapnya tuh jadi gue pake 2 ini lipstick gue udah jadi tuh blurry-blurry dia warnanya lebih ke apa ya berry gitu enggak sih menuju ke ungu kalo gue lebih ke yang bapak gitu tapi dia masih banyak shade-shed nya lagi gue mau ngasih unjuk swatchesnya ke kalian nah ini gue swatches pilihan beberapa warna ini cuma seberapa doang ya dia masih banyak lagi tuh pilihan-pilihan warnanya jadi biar bisa bikin kayak blurry ombre full lips beberapa warna lo campur-campur kayak gitu mulai dari yang terang sampe yang gelap terus tadi ada yang ada sponge nya ini yang paling gue suka ini walaupun satu lipstick aja bisa di ombre kan iya iya kayak satu aja bagian dalam segaris terus abis itu bagian luarnya tuh kalian tipis-tipis gitu ini jadinya ombre sebenernya sampe sini cukup tapi buat yang kulit berminyak tuh kalau gue bisa tambah lagi kita akan terutama viva ya dia berminyak hidung gue parah banget hidung dia mau tambah pakai loose powder kalau gue mau pakai blush on bubuk tuh iya ini gue pakai loose powder yang setnya 01 gue yang PK 01 kalian udah tahu kita udah pernah kasih tahu blush on ini blush on unyu yang tinggal kalian tepek-tepek terus nanti keluar gitu di pipi tuh ini gue pakai di hidung biar dia tuh nahan minyak gitu guys karena di dagu karena dagu gue juga buat minyak nah ini hasil makeup kita gimana kalian suka enggak menurut kalian bagusan mana sebenernya dua-duanya bagus sih karena kan looknya beda kecuali sama terus baru minta pendapat bagusan mana iya kan hello gue kayak korean look banget ya emang iya gue sih kayak nggak percaya gitu menurut gue itu bukan korean look kayak udah natural aja gitu tapi bagus gitu loh kita tadi rekaman dari terang udah ampe udah mau gelap iya udah mulai gelap tapi cakep dah terus kalian kalau misalkan ada kayak makeup-makeup challenge lagi yang lain namanya kayak gimana challenge-nya mau kayak gimana kalian kasih nunjuk aja biar kita bisa berchallenge-challenge dia lagi ngerti masa challenge kocok gue masih bingung dah ini calon-calon calon speak up kocok iya tapi kayak aneh banget thank you guys for watching semoga kalian terhibur dengan video ini dan jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara like comment dan subscribe setelah nonton video ini jangan lupa di tag-in ke instagram kita berdua di anak bususan avivariat dan kalisila sampai ketemu kita di video selanjutnya bye